Ya Mesa Anda kembali di News on the Spot, Mesa Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI terbaru. Informasi dari dunia ekonomi ini selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Cika Mutazam. Silahkan Cika. Ya baik Tezar dan pemirsa Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI terbaru. Pengusaha juga meminta agar pemerintah bisa melakukan konsultasi atau melibatkan pendapat pengusaha sebelum merilis kebijakan relaksasi DNI. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Ruslan Ruslani, meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI terbaru hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha. Mengingat argensi kebijakan tersebut bagi dunia usaha Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Hal ini perlu disampaikan Kadin mengingat keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin. Sebagaimana yang lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi? Untuk hal relaksasi DNI ini kita minta ini ditunda. Kenapa? Karena Kadin pendengar usaha tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan dalam dialog maupun dalam bergusi mengenai relaksasi DNI ini. Kita di dalam, kalau yang dua lagi, dana hasil ekspor itu kita sangat-sangat diikutsertakan oleh Bank Indonesia, oleh Benteri Keuangan, kita ada disusi lebih dari 4-5 kali. Termasuk juga yang tax holiday. Tetapi yang relaksasi DNI ini memang kita tidak diikutsertakan sama sekali. Dan saya juga cukup kaget juga. Selain itu, Kadin menilai pemerintah buru-buru dalam mengambil kebijakan daftar negatif investasi atau DNI. Dalam kebijakan DNI, sebanyak 25 bidang usaha bisa dikuasai asing. Namun, hal itu dibantah Menteri Koordinator Kemaritiman Ruhut Binsar Panjaitan. Ruhut mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasetyon sudah memberikan penjelasan mengenai DNI, bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI karena minim investasi. Tadi itu banyak penjelasan yang tidak clear, tadi kan sudah jelaskan Pak Darmin. Semua misalnya contoh gini lah, ada investasi yang ratusan miliar masuk di dalam UMKM. Ya kenapa di situ, ya nggak ada orang yang datang, nol investor di situ, ya dikeluarin. Jadi ya boleh orang asing, karena itu memang bukan UMKM. Jadi dulu mungkin nggak tahu kenapa dibuat masuk UMKM. Nggak ada yang sama sekali, tadi setelah dipaparin oleh Pak Darmin lagi, dilihatin semua, nggak ada yang menjadi masalah. Tidaklah, kita kan nggak juga ingin memberatkan rakyat kita atau memberatkan UMKM kita. Luhut menambahkan, relaksasi daftar negatif investasi atau DNI yang dilakukan agar memberikan dampak positif terhadap investasi. Menurut Luhut, relaksasi ini dapat memperkuat investasi. Glenn Joshua, Hanil Revalino, Berita 1, Jakarta.